Dua, akhirnya kita masuk juga ke game pertama kita kali ini dimana semua pemain sudah berhasil masuk ke dalam lobi dan akan bertarung di game kita yang pertama dengan arah zona pindah ke arah kiri kali ini. Akankah kita melihat zona-zona merupakan Primorce kembali? Kok gue kayak kena dejavu gitu ya? Ini tuh circle match pertama, Irengel hari pertama. Ya, betul. Gue ingat banget ini circle-nya kayak gini. Ke arah kiri kan? Betul. Ke arah kiri, 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 kiri lagi. Bahkan dari babak regular season, Irengel tuh sering banget dijumpai circle-circle pertama yang seperti ini. Betul, jadi kita akan melihat ke ini kembali ya dengan circle yang mirip-mirip lagi dengan hari pertama. Betul. Dan seperti biasa kita melihat juga beberapa tim sudah turun di awal, tidak ada yang bentrok, tidak ada yang tabrak-tabrakan di awal. Yang berarti semua tim sudah kurang lebih mengetahui lah gameplay tim-tim lain seperti apa. Yes, tapi belum ada huru haram mungkin karena mereka masih mengambil mood mereka kembali. Gue yakin banget dengan ada beberapa technical issue yang terjadi, pasti mood player-nya juga bergoncang. Tapi gue harapkan mereka mood-nya bakal balik lagi dan akan tetap bermain dengan maksimal supaya kita bisa melihat match dan juga fight yang sangat seru sepanjang grand final PMGC ini. Betul, masih panjang banget perjalanannya pasti ya. Banget. Masih panjang banget perjalanan. Bisa di bilang sepertiga-nya belum? Belum. Karena nambah jumlah match-nya. Betul, ini aja hitungan masih hari kedua. Iya, dengan hari ketiga, hari keempat, gamenya lebih banyak lagi. Betul. Sebabannya hari pertama dan hari kedua. Nanggung gak sih bro sebenarnya? Apa tuh? Kayak hari ini bikin lapan sekalian gitu, jadi total 30. Boleh. Enggak nanggung, kalau yang jumlah sekarang ini 29 kayak nanggung banget. Kurang satu lebih gedeb gitu. Iya, kalau lo beli makanan gitu 30 ribu, kembalian seribu tuh nanggung. 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 Enakan tuh pas ya? Enakan tuh yang pas, jadi kayak ngeluarin duit 30 ribu yaudah gitu. Tapi terkecuali, kalau ada tukang parkir, kembalian seribu lumayan buat parkir. Lumayan. Lumayan. Tapi kalau di Jakarta seribu kayak susah pas. Iya juga sih. Kalau di daerah-daerah tuh tukang parkir seribu masih mau ya? Di Jakarta? Kalau di Jakarta udah gak mau lagi. Kayaknya minim 2 ribu deh pas. Mau cuma semenit, dua menit, pokoknya 2 ribu harga mati. 2 ribu harga mati. Jadi, kita bakal fokuskan lagi menuju ke arah gamenya. Karena Nova juga sudah mulai melakukan rotasi. Kayaknya drop-down mereka gak terlalu jauh dari BTR nih gak sih? Betul banget. Mereka ini kayaknya gak terlalu jauh dari BTR. Dan cukup berdempetan. Cuma BTR mengambil lebih ke arah kanannya. Farm berarti ya? Iya. Iya, betul. Mereka bermain di bagian rumah-rumah pinggir. Dan tampaknya. Kemarin udah spoiler nih pas. Betul, betul. Kemarin udah spoiler. Hari ini dipastikan yang bermain adalah Liquid pada game pertama kita di Rangle kali ini. Lu tau gak? Padahal itu udah gue siapin di otak gue bakal gue bahas. Tapi ternyata tadi pas gue udah mau bahas. Lupa. Lupa. Karena kita ngebahas tentang sponsor. Terus kita ngebahas tentang hal-hal lain juga. Jadi, gue lupa kalau gue mau ngebahas. Flo, lu ngeliat gak kemarin itu ada Liquid yang main. Tapi sayangnya ada tactical issue yang terjadi. Ternyata ya, baru diingatkan lagi nih. Nah, itu dia. Dingatkan kembali bahwa Liquid yang bermain pada game pertama kali ini. Dan seperti dugaan gue juga di awal-awal. Tidak ada bentuk di awal-awal. Yap. Karena semua tim. Setau gue, udah scrim baik banget pas. Banyak. Banyak banget. Super banyak. Udah tau kayak ini tim batasan dimana. Ini tim batasan dimana. Jadi mereka tuh udah gak ada yang bentuk-bentuk di awal. Kecuali ada yang berubah dadakan. Malah kayanya dari jumlah scrim yang mereka lakukan. Sama jumlah match yang udah mereka mainkan di grand final. Banyak kan scrimnya? Iya. Iya kan? Banyak kan scrimnya? Banyak kan scrimnya dibandingkan kayak jumlah match yang udah mereka lewatin di grand final. Grand final kan berarti mereka baru main 6 match. 7 match sama ini. Resminya 6 game. Betul. Sementara kalau kita ngomongin scrim, gue yakin tiap harinya mereka ada sekitar 4 sampai 7 match scrim. Setiap harinya? Setiap harinya. Termasuk kemarin? Termasuk kemarin waktu sambil ngetes jaringan juga kan. Karena kan diomongin kemarin ada beberapa technical issue. Salah satunya itu jaringannya. Ada test match kan? Ada test match-nya juga, betul. Test match kalau mereka mainnya serius ya jatuhnya scrim-scrim juga. Iya kayaknya scrim gitu kan? Iya lah. Mau ngapain lagi gitu? Gue penasaran banget gameplay seperti apa yang bakal dimainkan sama Red Aliens dengan masuk ke Liquid dan Micro Boy yang diganti. Betul. Gue juga bakal lihat sih kayak bagaimana Liquid bakal menyatu dengan tim BTR-RA. Karena ini pertama kali kita bakal melihat Liquid secara resmi ya? Terlepas dari konten, terlepas dari scrim. Bermain di turnamen yang official. Sangat-sangat official. Kalau kita ngomongin scrim, kita bisa lihat lah di kontennya Zuxie, di kontennya Ryzen waktu mereka lagi nge-scrim dan lagi live stream. Tapi secara official, ini kali pertamanya kita bakal melihat Liquid bermain di Red Aliens. Dan di luar prediksinya Wolfie. Kalau misalkan Wolfie tadi bilang sesuai prediksi gue gak ada tim yang bertemu di awal-awal. Tapi ini di luar prediksinya. Karena kalau gak salah kita sempat bikin konten, kita ngebahas tuh kira-kira kalau Liquid main yang digantikan siapa. Betul. Memang benar kan? Kita kan memprediksi itu kalau gak Luxie, Micro Boy. Betul. Yang cocok kayak lebih ke arah orang belakang lah gitu dia. Tapi kan suara terbesar kita tuh bilangnya kayaknya Luxie sih, kayaknya Luxie sih. Tapi ternyata Micro Boy yang digantikan kali ini untuk posisi hari kedua. Hari kedua match yang pertama. Gak bertubah kemungkinan juga nanti bakal ada perubahan juga sih. Gak tau sih, yang tau kan lebih Bapak Sinyo ya. Betul. Hanya player, management dan juga coach yang tau. Betul sekali. Kita ini caster doang. Hanya caster doang. Dan ini dia statistik dari RRQ Ernie. Dengan 1.352 total damage, 7 kill dan wow 176. Betul. Ini dimana ya? Kayaknya kalau gak irang-irang miramar sih. Kurang lebih gitu lah ya. Ini Bro Ernie ya pasnya? Bro Ernie. Bro Ernie. Bro Ernie. Bro Ernie. Kacau adek lu, jangan digituin pas. Benar juga. Dan kayaknya ada beberapa yang berubah sih. Lu nyadar gak? Apa tuh? Life statusnya berubah gak kayak yang di hari pertama? Jauh lebih kecil betul. Ini seperti life status yang kita lihat di PMGC regular season. Betul. Eh pakainya, tadinya pake apa ya? Tadinya kan DOT. Oh DOT ya. Jadi strip lagi. Jadi strip lagi betul. Dan menurut gue lebih nyaman sih. Betul lebih nyaman lagi. Tapi sepertinya Arrow Wolf tidak nyaman dalam melakukan rotasi. Karena bertemu dengan Football List. Ada Solka yang langsung memberikan tembakan peringatan. Dan sepertinya Arrow Wolf bakal bebas lepas untuk nyeberang ke arah jembatan sebelah kiri. Tapi masih ada dua player Arrow Wolf yang tertinggal di arah belakang. Gue masih menunggu nih. Football List memiliki performa yang jauh lebih up ya. Karena yang gue tahu. Dan kita tahu semua. Football List itu tim yang mengerikan. Terutama si Solka yang tadi tuh. Itu M-nya sakit banget. Tapi entah kenapa. Di Grand Final PMGC kali ini. Dia belum menunjukkan performa terbaik dia. Juara West cuy. Gak mungkin AIM kaleng-kaleng. Sorry. Bukan bahas juara West-nya. Tapi kita lebih ngeliat. Pemain di PMGC gak mungkin AIM-nya kaleng-kaleng. Gak mungkin. Ini yang terbaik dari yang terbaik. Sangat. Gak mungkin ada yang masih mistembakan yang easy. Selim. Tapi selim. Menumbangkan satu pemain yang baru di highlight. Ernie tadi ya. Daerah Gatka berarti ya. Daerah Gatka atas pemung Gatka. Selokan Gatka kan. Jadi mereka udah larang kesana kan. Kurang lebih disana. Tapi emang DA pas. Gue fire banget nih. Tim yang lagi ada di pingkat pertama. Dengan sekali dong WCD. Betul. Dan ini ternyata lebih jauh dari Gatka. Gak sedikit ke kiri lagi. Sudah melewati Gatka-nya. Dari DA sudah mulai melakukan set up. Dan harusnya ini posisi yang riskan juga. Kalau misalkan DA mau ngotot. Untuk nge-push ke arah tim RRQ. Betul. Kita bakal tim RRQ tampaknya cukup ini ya. Cukup aman menyelamatkan seorang Ernie tadi. Dan kita bakal lihat apakah mereka bakal maju atau enggak kali ini ya. Dengan sudah berhasil di-revive. Mereka punya high ground advantage. Bisa tapping. Bisa spread juga ke arah bawah. Kalau mereka bisa menumbangkan lawan di bawah. Gak menurut kemungkinan RRQ bakal nge-split dua-dua. Betul. Tapi kalau lu perhatiin ya Floh. Dari BTR. Pergerakan mereka tuh ada di buntutnya Nova. Lu nyenerah gak sih? Iya. Kayak Nova ngambil rumah 12. Tapi sekarang BTR bakal scrapping dulu. Ngintip di sekitar rumah 12. Walaupun mereka gak lewat ke rumah 12 ya. Tapi mereka ada di sekitar rumah 12. Yang gue penasaran pas. Yang jarang kesorot. Itu tim-tim Nova dan juga 4AM di awal-awal permainan. Betul-betul. Gue pengen sih liat mereka tuh rotasi gimana sih. Karena yang gue liat. Mereka tuh pintar banget rotasi di awal-awal. Menghindari keramaian. Yes. Gue setuju banget. Apalagi 4AM. Kalau lu perhatiin dari hari pertama. Khususnya hari pertama kemarin lah. Mereka tuh selalu ngedapatin tempat. Ataupun satu arah mata angin. Yang kosong gak ada tim lain manapun. Nah itu dia. Gue pengen liat tuh. Bagaimana mereka bisa melakukan set up. Dan pengumpulan informasi. Hingga mereka tau dimana tempat-tempat yang kosong. Anda ngomongin dong. Mereka nebak selalu bener. Ya betul banget. Dan circle juga sudah mulai mengecil. Kita udah masuk di circle yang kedua. Agak sedikit mendonat harusnya dari circle-nya. Dan sepertinya dari Arwolf. Mereka bakal memotong rotasi dari football list. Kali ini terjebak di arah belakang. Satu player yang ingin menyeberang. Dan ada pemotongan rotasi juga. Di sekitar Gergopol. Betul. Tampaknya gak cuma dari tim Arwolf. Yang pengen menjaga pergerakan tim lawannya. Tampaknya Zeus juga menangat yang sama. Dengan naik ke high ground. Belum ada player yang ke knock. Apalagi belum ada player yang ke end kali ini ya. Masih sangat pasif di awal permainan. Mana tuh? 4AM dimana tuh? Kalau lu perhatiin. Belum kelihatan sih. Oh di atas. Betul. Oh berarti yang ditembakin tadi ya. Yang ditapping sama Zeus waktu lagi rotasi itu 4AM. Harusnya 4AM. Dan 4AM kayaknya bakal mengambil logika sih. Dia bakal mengambil kiri. Karena kan kebanyakan tim itu. Yang dari kiri bahwa ke tengah. Yang kanan bakal ngambil ujung kanan. Betul. Sekali tapi. Tapi bakal ada fight terbira lu. Diaragatkan kali ini Zeus yang sudah mulai melakukan pergerakan. Kali ini bakal diputus. Sudah memegang granat. Satu orang maju ke bagian atas. Dan hampir saja terkenalkan. Zio langsung lompat dan mendukung arah komponen yang lainnya. Sementara Ewan akan langsung melakukan healing. Namun di sisi yang lain. Mato juga berhasil mendapatkan satu player. Gewi dari PW88. Bakal langsung dipulangkan mendukung arah lobby. Tapi Zeus masih melanjutkan fight-nya bersama dengan Ewan. Dan ternyata Secret sudah berhasil mendapatkan first blood-nya tadi. Betul. Karena seorang Gewi. Dia menyisakan 63 yang masih bermain. Dan nampaknya Zeus dan juga Ewan. Akan fight hingga terakhir dari posi guard kakal ini. Karena mereka memperbaikin area yang kecil. Area yang sama nih. Ini dari Zeus mereka merosot ya. Dari gunung Gergopol tiba-tiba langsung ke Gatka. Cepat banget rotasi mereka. Cepat banget. Tapi kan tadi yang di atas gunung. Ini cuma satu orang doang. Oh iya betul. Cuma satu player doang. Si Zio. Zio tadi ya. Eh Abeli di atas tadi. Yang di atas. Oh yang nembakin 4AM di gunung. Si Abeli tadi ya. Dia menjaga dan mengumpulkan informasi. Baru ketika udah clear di Gatka. Dia nabrak. Ketika mereka udah nyampe ke Gatka. Baru Ewan datang. Betul. Dan push-nya Ewan tuh gak langsung baru-baru tiba-tiba mereka tabrak dan masuk. Tapi begitu nabrak mereka langsung nge-split ke arah dua sisi yang berbeda untuk ngambil informasi yang lebih banyak lagi. Dimana saja letak anggota lawannya. Nah karena setau gue mereka belum tau nih lawan siapa. Belum genok soalnya. Belum ada yang genok sama sekali. Dan kalaupun dia nge-nok itu belum tau. Karena setau gue mereka masih pake sistem yang player 1, player 2. Oh yang tim ini player berapa, tim ini player berapa gitu kan. Jumlah tergantung dari urutan yang ada di lobby. Misalnya tim 7 player 1, tim 7 player 2 gitu. Betul, betul. Jadi mau gak mau mereka harus ngapalin urutan, urutan. Misalnya kayak BTR ada di posisi lobby nomor berapa, ini ada di nomor berapa gitu. Berarti untuk di room tourney-nya supaya mereka bisa tau mana yang mereka kenokin. Tapi dari ABELI mereka kayaknya bodo amat dengan yang mereka hadapin siapa. Pokoknya Nating Tulus aja bakal dilawan terus-terusan kali ini. Dua orang dari Ewan sudah mulai nge-split karena sebelah kanan mereka ngambil split position yang jumlahnya sama. Dua-dua dengan jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau dari Zeus mereka pede banget dengan naruh satu orang di arahnya sinister nih. Betul, kita bakal kelihatin juga dari seorang sinister. Pelan-pelan masih mencari celah juga dalam pertahanan lawan, muter-muter mencari informasi. Tapi belum sampai menemukan, letak orang, habis itu bilang kayak posisi salahnya dari tim Ewan. Karena semuanya posisinya rapi banget. Ya, tapi ada yang lebih gak enak lagi. Karena tiba-tiba Zeus formasi mereka diganggu. Ada 4AM yang menjadi third party yang berada di bagian rumah bawah dari GATK-nya. Plus ada satu orang yang nahan di bagian rumah pinggir jalan. Betul, ini memotong pergerakan Zeus dan juga Ewan untuk keluar dari area GATK. Di kunci langsung oleh 4AM yang masuk dari utara pelan-pelan menuju ke bagian center. Tapi sekarang dia melihat ada dua tim yang lagi clash langsung disamperin sama dia. Ya, betul. Ini keunggulan banget buat 4AM. Kayaknya permainan mereka emang paling enak kalau di PUBG Mobile. Itu lu jadi third party sih. Dan circle-nya sudah mulai tertutup oleh blue zone. Kali ini kita bakal melihat circle yang ketiga nih. Harusnya diameternya, uh ternyata mendonat dan GATK masih masuk dalam circle. Ini bakal ada long fight antara Zeus dan juga Ewan. Harusnya anggota lain dari 4AM bakal nyusul ke arah Soek dan juga Seban. Yang seru-seru dalam rumah-rumah mereka. Dan dua anggota lain dia bakal coba untuk memotong pergerakan tim-tim lain di daerah open field. Jadi kita bakal fokus dulu ke arah perangan antara Zeus dan juga Ewan. Kali ini masih saling menolak, saling menudari tapi belum sampai saling menok-nokan kali ini. Betul. Kali ini, oh G9 bakal langsung turun. Dan kali ini, wow, flying shoot yang gagal dari G9. Dia lompat dari mobil untuk mendapatkan Jimmy low HP, pixel HP dari Jimmy. Namun Jimmy masih bisa memenangkan fight-nya. Betul. Itu mungkin kalau Jinan gak kena damage-nya, fall damage-nya. Itu dia yang menang. Itu kayaknya dia kena 30% sampai 40% dari lompatan dia. Betul. Ketika dia jatuh di mobilnya. Itu kalau gak jatuh dia yang menang, pas. Gila, men. Tapi percaya dirinya Jinan untuk ngelakuin hal seperti itu. Luar biasa. Apa yang lo lakuin waktu itu juga, kan? Apa? Yang penting apa dulu, kata lo? Yang di konten waktu itu. Yang penting percaya dulu. Bukan. Yang lo bikin yang sering ditok-tok. Freestyle dulu, bos. Itu dia, lagi freestyle kayaknya dia tadi. Tapi dia gak masuk mobil lagi, pas. Gak masuk mobil lagi. Yang keren, pas. Dia lompat, nembak, masuk mobil. Wah, itu. Kecepatan jarinya sih. Kecepatan jarinya diuji itu. Itu jadi king of freestyle. Atau pas dia lompat, dia gak sebenarnya pas mobilnya lompat. Sorry, bukan dia yang lompat. Mobilnya lompat, dia pindah ke kursi lain sambil nembak. Boleh. James Bond banget, wih. James Bond. James Bond banget kalau dia bisa ngelakuin hal seperti itu. Tapi sayang banget ngebuang satu orang. Berarti RRQ yang menjadi skouter mereka untuk mendekati posisi yang sudah diamankan oleh Nova tadi. Betul. Tapi kalau dia positifnya, bayangkan kalau RRQ gak pake skouter. Langsung satu mobil, empat orang gitu ya. Jangan, satu mobil. Oh, jangan. Berempat ngenabrak kompon. Dark, dikelilingin langsung sama anggota Nova XQ. Nova tadi ngesplit kan? Dua orang dibukit, dua orang dalam kompon kan? Itu dia. Kalau mereka ngembrak berempat, bisa-bisanya, empat orang terata. Dan kayaknya yang ditempatin Nova tadi adalah tempat yang udah ditinggalin sama RRQ. Yang pertama jenain kenok disitu bukan sih? Atau emang udah di kompon yang bawah? Beda posisi kayaknya. Soalnya tadi gue ngeliat kayaknya rumahnya hampir sama gitu. Yang waktu dia dikenokin sama pemain mana tadi di awal DA ya? DA, yang dari high ground kan? Iya betul, yang dari rumah ladang tuh sampai satu playernya. Iya DA, satu orangnya ngesplit ke bagian belakang. Tiga orangnya masih nanti rumah buat nembakin ke arah RRQ tadi. Tapi kita bakal fokuskan kembali ke arah Red Alliance yang sudah mulai bertemu dengan Football East lagi dan lagi. Kayaknya Football East sering ketemu sama tim Indonesia deh. Kemarin sama Errol Wolf, sekarang ketemu sama BTR. Apa tuh? Yang kita bakal kain juga dari pergerakan semua tim. Sebenernya ya dari tim BTR, mereka bermain dengan tempo yang lebih lambat gak sih? Ketima biasanya mereka pelan-pelan mainnya dan mungkin mereka menggunakan Liquid untuk lebih banyak ngesnipe. Luxy lebih fokus tembak jadi ya. Betul, jadi wow berarti dengan masuknya Liquid secara gak langsung bisa kita bilang Firepower yang dipengini sama BTR itu naik? Mungkin lebih naik dalam kondisi long range. Iya, karena kan kalau kita lihat dari Micro Boy dia kan lebih ke support, supportnya kan lebih ke utility-nya kan. Kalau misalkan kita lihat dari Liquid kan gameplay-nya bar-bar juga. Apalagi waktu kita ingat permainan Liquid di NFT waktu itu. Oh iya, betul banget. Dia bermainnya bar-bar juga. Benar. Dia salah satu pemain bintang, bukan salah satu, memang pemain bintang dari NFT. Pada saat dia masih bermain dari NFT dan masuknya dia ke BTR. Harusnya bisa memberikan warna baru untuk BTR. Firepower mungkin meningkat. Tapi kalau dengan adanya Micro Boy, bisa dibilang utility-nya ada. Betul. Yang serba bisa. Yes, betul banget. Dan kayaknya kalau kita fokuskan kembali ke arah gamenya, Circle sudah semakin mengecil kembali, Football League kayaknya bakal ninggalin area ini karena mereka belum masuk ke dalam zona. Plus di kanan mereka ada BTR. Jadi mereka bakal ambil rotasi ke arah sebelah kiri. Dan kalau gue perhatiin tadi kayaknya di arah barat itu ramai banget. Tim-tim yang udah mulai menumpuk. Ada 4AM, lalu ada Zeus. Terus tadi ada, uh, Airwolf juga sudah mulai melakukan perang kali ini. Bertemu dengan tim Nova yang sudah berada di bagian high ground. Ini PR banget buat Airwolf karena mereka belum masuk ke dalam zona. Tapi SuperUna dan Potato bakal nekat untuk ngeflank ke arah sebelah kanan. Kali ini bakal ada tembakan dari Nova sepertinya. Uh, tapi dari tim Secret Team Brazil mendapatkan satu orang. Dan Paraboy berhasil diamankan dan touchdown. Mereka berada di bagian bibir dari zona yang keempat. Kali ini SuperUna bakal langsung melakukan healing. Dan mulai naik ke atas untuk ngebuka dan mencari informasi di mana Nova melakukan setup. Dia tahu bahwa dari tim Nova lagi ke knock. Langsung disamperin oleh tim Airwolf. Tampaknya Airwolf bakal harus menghadapi tim KP. Ini bahaya banget. Mereka kesandwich oleh 2 tim sekaligus. Banget 3 tim kalau diperhatikan di minimap ya. Betul. Ini bakal di PR cukup berat dan bahkan Potato dalam posisi ke knock kali ini. Potato perlu merangkak pelan-pelan lemparan smoke setup dari orang SuperUna. Menjaga posisi temennya kali ini dan supe Potato. Harusnya selamat. Harusnya masih bisa selamat. Dan itu pintunya dibuka bagian luar. Merutup angle shoot dari arah peninap over juga. Tapi sepertinya ada bagi yang bakal bergerak. Kali ini lompat langsung dan ter-knock down. Satu player kembali ter-knock dari tim Airwolf. Bahkan 2 player ini sudah dipulangkan. Berarti karena lobby backup fire tidak terlalu cepat. Karena memang Spawn berada di arah yang terlalu jauh. Untuk mem-backup 2 player lainnya di arah shake yang lain tadi. Betul. PD KP itu membuat tim Airwolf cukup kesulitan ya. Mereka tahu bahwa dalam posisi knock dia bakal galau. Antara nge-reveve atau nembak. Dan pas banget momen tersebut digunakan untuk KP mengerobos dan mengambil ujung circle. Benar. Itu informasi yang didapetin sama Conan of Power. Itu benar-benar teliti banget. Mereka tahu di shake ini hanya ada 2 orang. Jadi mereka memutuskan untuk langsung nge-push ke arah tim Airwolf. Betul. Itu benar-benar menunjukkan keyakinan kepedaan dari tim KP. Ya. Tapi ini masih perang juga ternyata. Zeus dan juga Ewan masih belum, 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 belum selesai perangnya dari tadi. Mereka masih masuk ke dalam zona tadi. Tapi sekarang dia harus bergerak sedikit. Untuk masuk ke bagian lingkaran yang keempat. Bezon keempat juga sudah mulai bergerak. Tabrak kali ini. Satu orang bergerak di takedown. Dan satu orang gutless juga dalam kondisi low HP. Ter-trade knock kali ini. Dua orang kena pilih Zeus tapi mereka hanya mendapatkan satu orang. Satu orang bakal bergerak kembali dan tidak mengecek arah sebelah kanan. Namun Zeus terpaksa dipulangkan ke arah lobby. Karena ada bantuan tembakan dari tim-tim lain juga. Football is joined to the fight. Betul. Tapi mereka perlu pindah juga segera. Karena Blue Zone keempat sudah mulai mendempet ke arah semua pemain yang berada di luar zona. Tapi tanpa kita bakal lihat ke ini dari BTR. Bakal ketikkan dokumen mereka oleh tim Airwolf. Seperti pun kembangkan liquid. Dan juga Ryzen sekaligus kali ini. This is not good. Lagi-lagi Indonesia bertemu dengan tim Indonesia lainnya di awal pertandingan. Oh suksih. Berarti ketemu sama dua tim. Ketemu Airwolf dan juga ketemu sama Nova. Baru satu tim yang dipulangkan berdukara lobby yaitu Zeus. Berarti tim-tim Airwolf. Dan juga tim-tim lain saat ini sudah cukup banyak yang pincang. Bahkan Bigetron hanya menyisakan satu player aktif. Airwolf hanya menyisakan satu player aktif. Sinister terlihat oleh Lovazin. Bakal terus-terusan di-tipping dengan menggunakan mini-nya. Belum bisa memberikan damage yang terlalu banyak. Dan Luxie berhasil menjatuhkan satu orang. Langsung dipulangkan berdukara lobby. Kali ini dari arah sebelah kanan bakal berhasil melakukan pick. Dua pick yang begitu bagus dari seorang Luxie. Dua player di takedown. Kali ini Coolboy bakal mencari dimanakah Luxie berada. Oh tapi Bluezone bakal memulangkan Red Alliance karah lobby. Ya sayang banget akhirnya Bluezone yang menjadi faktor yang mempulangkan better ke arah Bluezone. Tapi dia bakatkan juga dari tim Airwolf. Harus pulang juga di posisi ke-14. Yang berarti 0 poin placement untuk kedua tim Indonesia kali ini. Betul. Zeus di-16. Arrow di-15. BTR di-15. Untuk posisi ke lobby-nya di match yang pertama. Nova berhasil merevive satu orang. Hanya satu orang tadi yang dipulangkan berdukara lobby. Eye shoot terjebak di bagian shake kali ini. Hanya melakukan healing. Sudah mulai di-intip. Jump. Oh dia naik. Dia naik ke arah luar dan hampir mendapatkan satu orang dari tim Secret. Bakal bermain-main terlebih dahulu. Gak bisa keluar karena udah di-lock. Ini bingung mau bergerak ke arah mana. Dan Silas berada di posisi yang sungguh tepat. Tapi dia gak bisa buat ngambil skill karena dalam shake-nya. Dan akhirnya dia gemes dan masuk ke dalam broken shake-nya. Memulangkan satu player dari tim Secret ke arah lobby. Tapi temen-temen mati. Sayang banget. Dia gak sama nge-defive temen-temen yang berada di dalam shake. Kalian dengan silas beku butuh bertahan sendirian di luar. Sedangkan dari tim Secret Rex berada tepat di sebelahnya silas. Tapi dalam posisi ke-knock. Gak bisa nge-beri pressure ke arah silas. Tampaknya perusahaan kelima ini cukup banyak tim yang mulai kehilangan anggota-ngota mereka. Tapi baru tiga tim di pulang ke arah lobby. Baru tiga tim doang. Baru tiga tim dan ini masuk di circle yang kelima. Ini lebih lama dibandingkan irangle-irangle yang berjalan di hari pertama. Tapi zona kelima. Gue yakin banyak banget ini bakal terkikis. Pasti. Pengikisan massal ya. Pengikisan massal. Pengikisan massal bakal terjadi. Cool Bay cukup nekat dengan dasianya yang sudah mulai berasap. Dia bakal bergerak masuk ke bagian tengah. Langsung ambil center circle-nya. Gokil. Ini gak ada. Wow. Gak ada obstacle sama sekali. Dia hanya nge-forting satu dasia dan langsung melakukan dua setup smoke. Nates bakal dimasak. Bakal menuju ke arah pemain dari Konina Power bakal meletup. Bakal meletup, meletup. Dan ternyata berdiamankan sama si Krijin terlebih dahulu. 4AM juga bertemu dengan Konina Power. Sinhei dipulangkan karena lobby dan 4AM harus puas diurutan ke 13. Betul. Kita bakal kayak ini juga tinggal menyusahkan 12 tim. Yang berarti tidak ada tim lagi yang mendapatkan no point placement. Dari tim Nova XKF dengan tiga anggota mereka. Masih bertahan tangga-tangga zona juga. Dan tampaknya dari para boy bakal terobos aja lah. Menuju ke arah temen yang sudah set up terlebih dahulu. Tengah-tengah zona. Yes, gameplaynya Nova itu gila banget. Mereka langsung strike ke arah tengah-tengah zonanya. Supaya mereka bisa mendapatkan tempat yang lebih nyaman. Tapi itu gak ada lower ground, gak ada cekungan sama sekali. RRQ pun dipulangkan ketika mereka ingin masuk ke dalam zona. Ini jadi hal yang sangat nekat dilakukan sama tim Nova. Ini dari tim RQ dan juga 4AM ya. Peringkat dua dan juga peringkat tiga. Tumbang berdua. Ini bisa ngacak-ngacak lagi untuk posisi di top class main. Betul. Ini DA. Kalau menemukan game yang bagus, bisa menjawabkan point. Tapi yang lebih ngeri adalah Na'vi bisa mengambil puncak nih. Kalau dia bermain dengan baik. Ada pun chicken dengan game kali ini. Mereka apa point kill dong? 5. Bahkan 5. Land look up. Ya itu dia sama gue bahas play itu. Mereka belum mandain dipulangkan ke arah lobby. Dan posisi mereka enak banget. Di ujung zona bisa lihat ke semua arah. Dan punya tembok, broken wall. Betul. Yang menjaga semua sisi mereka. Ini komponen yang perfect banget. Dia nge-cover dari arah gorong-gorong. Dia nge-cover dari arah high ground kanan. Dan intinya mereka punya komponen. Dan gak hanya broken wall. Tapi gak hanya satu rumah, dua rumah. Mereka punya kurang lebih tiga bangunan di sini. Dua rumah dan satu shake yang sudah mulai ditinggalkan. Karena terkenal oleh blue zone yang kelima. Betul. Tapi Na'vi kan ini perlu pindah posisi juga. Jadi yang berarti mereka perlu men-take down tim lawan depan mereka. Yang berada di bawah gorong-gorong. Tapi nanti kita ngomong pulang. Ternyata A1 seru pulang juga ke arah lobby. Menyesalkan total 10 tim. Dengan 3 tim yang udah pincang total. Betul. Si Krijin juga sudah mulai bergerak kali ini. Tapi mereka masih berada di bagian luar dari zonanya. Mereka harus tabrak sih. Tabrak ke arah tengahnya. Kayaknya itu satu player mereka udah masuk ke dalam zona duluan gak sih? Iya. Udah maju ke depan membuka jalan. Mastikan mereka punya spot minimal untuk melakukan forting. Tampaknya itu bakal dari sorang Gonzo. Dia bakal take down kali ini. Dari Na'vi bakal full boost kali ini. Untuk bersiap-siap maju. Dan terobos aja lah menuju ke arah gorong-gorong. Eh ini bakal terobos sih gorong-gorong. Ini yang harus dikelir tuh posisi kanannya dulu. Tapi sepertinya dari Oldboy melihat satu orang dari Kondina Power. Kali ini Frozen langsung di-typing begitu aja di pulangan. Berarti ada lobby point mereka bertambah. 6 point kill untuk tim Na'vi di menit. Yang ke-6 tapi ada still kill yang terjadi. Udah mulai pindah gorong-gorong dari Alpha 7. Yang tadi cukup dekat dengan tim Na'vi. Kali ini mereka mengontrol gorong-gorong sebelah kanan. Betul. Mereka bakal cuman merobos pertahanan dari tim Alpha 7. Kita bakal ada tim TSG juga bakal masuk ke depan. Di Mara Silas. Seorang diri bertahan. Menembak. Dan coba untuk menambah poin-poin timnya. Tapi gak bisa. Tim-tim Papanata semua tumbang. Kecuali Na'vi kali ini. Yes. Na'vi masih bisa bertahan. Mereka ada di top 3. Dengan 68 total poin. Sebelum hari kedua ini dimulai. Yuhaikun sudah mulai terspot. Hanya bisa bersembunyi di Wallsmoke yang sudah dia buat. Bahkan dari ASL sudah mendapatkan satu persatu player dari tim Na'vi. Karena yang paling berbahaya dari Na'vi adalah posisi yang ada di bagian high ground kanan. Betul. Ini kita bakal lihat dari Na'vi dan juga dari Alpha 7. Saling membonyokkan. Tapi Na'vi kehilangan dua member mereka sementara waktu ini. Tapi bisa di revive juga. Sudah tim TSG. TSG. Maju pelan-pelan Nades. Semana di kokang. Dan langsung dihujani ke arah seorang Jimmy. Seorang diri dan lemparan. Molotov juga di seramatic menjadi ke depan. Sedang melakukan revive juga di anggota-anggota Na'vi lainnya. Dan Alpha 7 sudah ready. Tinggal fight. Dan nomor 8. Tumbang yang berarti minimal poin respon bakal diperoleh semua tim. Dua kali ini. Ya ini Secret Jean udah ngedapet 7 poin kill. Na'vi 6 kill. Baru dua. Oh sorry. Tiga tim sama Nova XQF. Dan Nades yang begitu bagus dari Alpha 7 berhasil menumbangkan dua. Satu player dari Na'vi langsung secara instan dipulangkan menurutku ke arah lobby ya. Satu granat tadi ngenokin dua. Dan satu dipulangkan ke arah lobby. Dua granat. Dua granat. Coba mencari pick ke arah Alpha 7 berada di depan mereka. Belum menemukan target tapi bakal dakin mobilnya yang menghentikan laju dari Alpha 7. Udah di dua. Satu. Tiga. 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 Apa. Rata. Apa. PW88 disaster banget men. Third party yang benar-benar mengganggu persarungan antara Na'vi ada juga Alpha 7. Tapi kata Na'vi you save the day. Yes tapi gila men. Granat dari double team bagus banget cuy. Kena tiga orang. Follow up lagi kena satu orang lagi. Rata semuanya dan ini mengelamatkan Na'vi. Kayaknya Na'vi masuk top 5. 6 poin placement. Gila. Tambah 6 poin. 12 poin. Udah hampir mengambil puncak nih bas. Gue speechless banget yang dilakukan tadi men. Itu third party bang yang mengganggu banget untuk Na'vi dan juga Alpha 7. Alpha 7 tuh berjuang cukup sabar loh untuk mendapatkan spot itu tadi. Dan tiba-tiba dihancurkan. Dihancurkan. Oleh tim yang udah bincang. Ya ini gue kayaknya udah pernah ngeliat beberapa kali momen-momen seperti ini. Tapi ini yang paling epic sih. Ini yang paling epic. Ini yang paling epic di gorong-gorongnya. Footballers bahkan masih bertahan walaupun mereka belum mendapatkan point kill. Tapi pemilihan posisi mereka untuk set up di circle yang ini benar-benar perfect banget. Betul. Kita bakal lihat kayaknya juga dari tim footballersnya dengan 0 kill. Tapi mereka masuk ke dalam top 5. Tapi kita bakal dari top boy ke takedown juga kali ini. Tapi susah. Susah banget untuk FFT nge-push. Kalau nge-push itu harus nabrakin karena Na'vi itu menunggu 2 knock. Malah feeling gue bisa PW88 dengan chicken. Gue belum ngeliat satu player dari PW88 si Corpai ngelempar Nets ke arah footballers. Masalahnya pas, PW88 gak buka informasi dengan mereka lempar bom. Kan gak tau siapa yang lempar bomnya. Cuma tahunnya bomnya nyampe. PW88 dari mana posisinya gak tau. Mungkin yang dia kira yang sekarang nge-retake posisinya Alpha 7. Itu PW88. Padahal Na'vi. Tapi Corpai nge-buka tuh. Corpai nge-buka granat bakal dilempar tadi dapet 1 knocknya. Tapi yang gue bilang pas, gak tau dari mana bomnya jatuh. Nah itu dia PR banget. Dan si Christian juga sudah berhasil diamankan oleh Jimmy. Namun Jimmy terspot dari arah belakang. Tinggal 4 tim main tersisa. Nova dipulangkan berdua ke arah lobby. Hanya sedikit poin yang mereka bawa pulang. Tapi so far so good untuk permainan Nova untuk di game yang pertama di hari. Yang kedua Nets kemudian dilempar. Ini Netsnya PW88 bahaya banget dari tadi. Betul. Berapa banyak pemiliknya oleh Corpai dan juga Double T kali ini. Kita bakal di game juga dari seorang Double T ataupun Triple T serang namanya pas. Nambah lagi Tengnya nih. Oke berarti Double T nya dia ambil sama orang lain. Makanya sekarang Triple T. Betul. Cukup. Cukup inisiatif ternyata membuat nickname-nya ya. Wah Corpai nambah gila gitu bakal di game juga di serang korpai ketek down all ini. Teman-teman Na'vi. Kayaknya Na'vi melihat kesempatan untuk memperebutkan tahta dari peringgap pertama. Mereka bermain dengan sangat-sangat agresif. Double T dipulangkan. Bahkan Triple T dipulangkan ke arah lobby. Bicara 3 tim lagi. Dan what open angle dari Matic ini bakal di nembak atau enggak. Bakal nge-hold bakal mempush tim FUT ke ujung zona. Gila Na'vi sabar banget walaupun mereka mendapat gempuran dari Alpha 7. Mereka masuknya susah tapi dengan bantuan PP88. Ngebuat posisi Na'vi saat ini paling unggul di antara dua tim yang lainnya. Betul dia menembakkan agak ke center. Agak ke center tapi dengan cover yang cukup memadai. Dari Lutz dia harus maju. Itu zona tuh dia. Dia kena blue zone gitu. Ya tapi Molotov bakal dilemparkan. Untung gak connect menutupkan Matic. Kali ini Matic masih bisa bertahan. Bakal di lean. Dipis-dipis aja tapi Nates meledak. Di sebelah kiri persis kali ini. Satu orang tumbang. Korban berikutnya tidak bertambah. Ternyata dua lemparan granat belum bisa memulangkan. Nafim berdukara lobby. Mereka bakal mempertahankan posisi mereka di bagian selah-selah di bagian gorong-gorong ini. Dua lawan dua kondisi kembali berimbang. Satu orang bakal nge-pick. Tapi Nates masih dilemparkan kembali. Lutz masih belum bisa mendapatkan pick tambahan. Dikiranya di ladang masih ada orang. Tapi nice predict dari Lutz untuk mengontrol bagian ladang terlebih dahulu. Betul. Tapi kita bakal lihat dari Oldboy. Dengan sangat pede menumbangkan seorang Lutz dengan headshot yang sangat baik. Solkai hati lawan dua. Tapi apakah hati lawan dua? Karena di kanan dia juga arti main-main menunggu pergerakan mereka di TSJ. Yang dengan sabar menunggu fight antara Nafim dan juga FUT. Selesai. Oldboy bakal maju. Bakal langsung menumbangkan seorang Solkai. Atau bakal sebaliknya di clutch. Spray down them. Masuk menumbangkan tim. Football is top two untuk Nafim dan juga sekaligus. 14 poin minimal dikantongi harusnya. Gila men. Oldboy benar-benar bagus banget permainan mereka. Cukup stabil untuk di grand final PMGC ya. Tapi sekarang pertempuran sungguhnya dimulai. Oh this is it men. 3-8-2. Nafim ada di gorong-gorong. Ini tempat yang gak enak banget kalau dihujanin granat. Atau dibuat redzone buatan sama si krecin. Tapi seperti ngekengzo sudah melihat respot tadi hitmarknya. Konek dari surat Oldboy berusaha untuk mendapatkan korban berikutnya. Jadi ternyata kengzo masih bisa bertutup angle shoot dan tukai mendapatkan satu hiding spot. Dia punya supply tapi tertembak ada flank yang cukup bagus. Satu orang terspot juga di bagian sebelah kanan. Kali ini Matic bakal ngeflank karena sebelah kanan menjaga angle dari seorang GZ. Kali ini bertahan seorang diri mendapatkan satu hitmark yang cukup tipis. Lumayan beberapa belas damage tadi masuk ke arah GZ. Betul kita bakal lihat tambahan genok lagi. 2-on-1 situation akankah Nafim mengulang chicken mereka di hari pertama dengan clutch yang sangat-sangat baik. Kain dengan Oldboy lagi yang berada di surat kelahir. Ini bisa 13 kill mereka bawa pulang loh. Bisa. Ini jatuhnya mereka udah gak dapetin cukup banyak. Kali ini satu orang bakal kelihatan Matic berhasil di takedown. 1-1 situation. Oldboy masih berada di bagian belakang dari kotaknya. Kotak bakal dijadikan hiding spot. 1-1 situation. Kengzo bakal goyang arah sebelah kanan dan kiri kanan dan kiri bakal mengadim hipernya. Kali ini dengan mudah kena SLR. What a nice shot. What a nice shot dari Oldboy. Pede banget. Wanti SLR. Jarak deket. Gak goyang. Ditembakkan. What a nice win-win-win chicken dari seorang Nafi. Oldboy save the day. Oh my god.